Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua selamat datang di channel saya di channel Heri Kobare untuk video kali ini saya akan membahas tentang perakitan komputer mungkin ada yang bertanya apakah merakit komputer itu susah atau bagaimana sebenarnya dalam merakit komputer itu cukup mudah sekali karena sudah ada buku kanduannya mungkin bagi orang awam juga bisa untuk merakit komputer atau CPU untuk merakit komputer atau merakit CPU itu tidak perlu skill elektronika jadi kita sudah bisa dengan cara membaca buku panduan yang ada di petunjuk atau di manual book di dalam motherboard tersebut nah kalaupun ada kabel atau yang lainnya tidak cocok misalkan kebesaran atau kekecilan nanti jangan dipaksakan itu berarti bukan pasangannya nah begitu pun dengan baut antara baut harddisk baut motherboard baut casing itu didesain berbeda mungkin untuk baut yang untuk motherboard agak kecil untuk harddisk agak besar sedikit dan untuk casing agak besar oke ada pun prosedur dalam perakitan komputer adalah satu menyiapkan motherboard jadi yang pertama yang paling penting dalam perakitan komputer adalah menyiapkan motherboard ini dia motherboardnya nah terus yang kedua menyiapkan prosesor ini ada prosesornya terus yang ketiga hatching menyiapkan hatching atau pendingin prosesor ya terus yang keempat ada memory ya modul memory atau RAM terus ada juga power supply dengan casing ya karena untuk power supply kalau kita beli casing yang baru nanti di dalam casing tersebut sudah disediakan power supply bawaan dari pabrik ya setelah itu nanti ada CD strip atau DVD 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 room setelah itu nanti kita akan terus ada harddisk juga ya ada harddisk nah nanti kita akan perakit semua komponen ini ke dalam satu casing yang sudah disiapkan oke ini adalah peralatan untuk proses perakitan ada motherboard ini ini motherboardnya yang pertama lepas dulu penutup prosesor ini ada semacam penutup ya setelah itu itu dipasang prosesornya roh ini oke sudah prosesornya sudah terpasang setelah itu dipasang headsink atau pendinginnya si motherboard ini pastikan semua kaki terpasang, disini ada 4 kaki diputar seperti ini sampai bunyi klut oke ini juga ini juga di 4 kakinya setelah itu dipasang ini ada sambungan sambungan ke motherboard dari kipas pada kabelnya dipasang juga setelah itu baru dipasang memori atau ram pastikan ukuran atau posisi per kaki ram ini jangan sampai terbalik pastikan yang pertama diukur terlebih dahulu seperti ini jika sudah merasa cocok atau pas barulah dipasang ramnya ram sudah terpasang ini adalah casingnya yang lainnya Oke, kita keluarkan casing dari kotaknya. Oke, seperti yang kamu lihat, ada casing baru merek dan zumba. Biasanya di dalam casing sudah disediakan ada baut, ada kabel. Kabel power. Oke, seperti yang Anda lihat, disini ada bermacam-macam baut. Yang seperti ini, ini untuk baut casing. Terus, ini juga sama, baut casing. Seperti yang saya bilang tadi, di dalam casing baru nanti disediakan bermacam-macam baut. Ada baut untuk motherboard. Setelah itu ada baut hard disk. Ya, jadi ada perbedaan antara baut motherboard, baut hard disk, dan baut casing. Ya, ini ada tiga baut. Yang pertama, baut hard disk, baut motherboard, baut motherboard, baut motherboard seperti ini bentuknya. Ada agak lebar ya. Setelah itu ada baut hard disk. Dan setelah itu ada baut casing. Atau baut casing juga seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Terus, ada satu lagi. Ini ada baut tambahan untuk motherboard. Biasanya motherboard itu, biasanya motherboard itu lebih dari empat ya, tempat bautnya. Nah, jika di dalam CPU hanya terpasang empat, jadi kita tambahkan dua seperti ini, dua baut ini. Oke. Oke, seperti yang saya bilang tadi, di dalam motherboard disediakan ada penutup motherboard. Terus, ada CD driver atau buku petunjuk di Dukata. Terus, ada kabel SATA. Oke. 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 Ini saya lepaskan dulu. Oke. 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 Ke whose. Oke. Oke ini ada kabel USB dan kabel audio nanti dilihat di motherboardnya disitu ada tulisan USB dan ada tulisan audio jadi disesuaikan disesuaikan seperti yang ada di tulisannya pasang kabel USB dan pasang kabel audio Oke setelah itu ada kabel power led power led itu lampu ketika komputer hidupkan nanti lihat di app panel biasanya di dalam motherboard itu ada app panel nanti dua power led plus dan power led min kita pasangkan pada app panel biasanya untuk yang motherboard tertentu ada tulisan kode power led setelah itu pasang lagi harddisk led sesuaikan juga disitu ada tulisan di sampingnya ininya ya di sampingnya soket atau penekernya ada tulisan HDD line pasang kabel setelah itu pasang power button atau power tombol power setelah itu pasang juga tombol reset Nah mungkin jika sudah terpasang pasang semuanya nanti kita lanjutkan ke proses pemasangan casing ini pada motherboard pada CPU ke proses pemasangan motherboard ini pada casing terbalik ini saya ganti dulu karena tadi kabarnya agak melebar lebih reka 되� Tidak terlalu mebar atau biar ceritanya rapi dengan saya tabah posisi wall sk fantastik kiri kira-kira seperti ini tinggal Mediterranean jika sudah lanjutkan proses pemasangan pada casing cpu atau lanjut pada proses perakitan pada cpu yang sudah disiapkan pasang bautnya cari baut yang untuk motherboard jangan sampai terbalik baut untuk motherboard tadi agak lebar sedikit sayapnya atau ukurannya agak lebar ya oke sudah dua baut terpasang lanjutkan baut yang selanjutnya selamat menikmati oke sudah sekarang saya pasang harddisk nya ini menggunakan harddisk satan pasang terlebih dahulu kabel data di harddisk oke setelah itu saya pasang kabar dari power supply ini masih baru karena casing juga baru yang pertama adalah pasang kabel power dari power supply seperti ini setelah itu ada yang kecil seperti ini ya setelah itu untuk kabel data habis saya pasang dulu ya terus jangan lupa kabel power harddisk oke jika sudah cukup selanjutkan proses pemasangan harddisk cari baut harddisk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke harddisk sudah terpasang sekarang saya pasang DVD room oke ini dia DVD room ya di hard posisinya jangan sampai terbalik dalam proses pemasangan terus dia pasang dugal, baut, DVD room jangan lupa pasang kabel power untuk DVD room dan kabel matanya nah ini agak sedikit pelantakan dirapikan dulu menggunakan peningkat oke oke sudah cukup sudah siap CPU nya nanti kita tes dulu atau sudah langsung hidup atau masih belum atau ada kendara lain kita lanjutkan proses selanjutnya oke ini video tadi yang sudah kita rakit nanti kita tes dulu untuk memastikan keadaannya oke atau keadaannya baik-baik saja pasang kabel VGA pasang powernya untuk monitor setelah itu pasang kapal power oke ya seperti yang Anda lihat sudah oke ya sudah hidup padah undisi pasang kapal padahal 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh